We have seen profiliferation of fake news, rising tension, and polarization in the society in some parts of the world. Halo Medegers! Puan Maharani merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang namanya sering muncul di pemberitaan. Akibat beragam hal kontroversial, dari beberapa sikap dan tindakan politiknya, ada beberapa momen yang membuat dirinya malu dan diledek di sosial media. Penasaran apa saja momen memalukan Puan Maharani di depan umum? Mari kita bongkar! Jelang musim Pilpres, Puan Maharani terus berupaya mendongkrak elektabilitasnya yang saat ini masih berada di posisi bawah di antara para tokoh. Salah satunya dengan berkegiatan ikut menanam padi saat hujan. Bukannya mendapat sambutan positif? Aksi ini justru menuai sindiran dan cibiran. Puan disebut pencitraan usai menanam padi sambil hujan-hujanan. Bersama para petani di sebuah area persawahan di Kabupaten Seleman. Tak berhenti sampai di situ, pada 28 September 2022 kemarin, Puan Maharani kembali turun ke sawah bersama para petani. Kali ini, Puan Maharani langsung menanam padi di salah satu area persawahan di Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan Puan turun ke sawah dan menanam padi ini diselenggarakan di desa Adat Sedang. Aksinya turun langsung menanam padi tersebut, direkam dalam sebuah video singkat dan diunggah ke media sosial Instagramnya. Tampak dalam video tersebut, Ketua DPP PDIP ini mengenakan baju berwarna hitam, dilengkapi dengan sepatu boots berwarna sama. Sebelum menanam padi, Puan tampak bercengkrama sejenak dengan tiga petani wanita di sampingnya. Awalnya, Puan Maharani menanam padi dengan benatannya ke samping kiri. Namun, tak selasimnya cara petani menanam padi, Puan menancapkannya dengan cara berjalan maju, bukan mundur. Herannya cara menanam padi yang tak biasa ini juga diikuti oleh petani yang turut dalam acara. Cara menanam padi Puan Maharani? Sepertinya tak biasanya kita lihat dilakukan oleh petani. Sebab yang dikenal cara menanam padi adalah ditata mundur. Dua kali melakukan aksi menanam padi, dua kali juga Puan justru harus menanggung malu karena dihujat oleh masyarakat. Bomen memalukan Puan Maharani selanjutnya terikam dalam sebuah video yang menampilkan sang ketua DPP PDI Perjuangan ini membagi-bagikan kaos kepada warga. Hal yang membuat video ini viral di media sosial adalah cara Puan membagikan kaos itu dengan cara dilempar. Bukan cuma sekedar dilempar, ekspresi Puan juga tampak seperti orang marah. Hal ini terlihat dari raut mukanya yang tampak cemberut tanpa senyum sedikit saja. Sejumlah netizen pun menyeroti ekspresi Puan beragam respon mereka tertuang melalui meme hingga video parodi. Beralih ke poin selanjutnya, kali ini momen memalukan Puan lebih parah dari yang sebelumnya. Karena hal ini terjadi dalam skala internasional. Puan Maharani jadi sorotan masyarakat internasional setelah ia membacakan pidato dalam bahasa Inggris. Video yang tersebar luas di sosial media ini menampakkan Puan Maharani yang sedang menyampaikan pidato di sebuah forum internasional yang berlangsung di Italia. Di dalam rekaman video tersebut, Puan nampaknya terbata-bata saat membacakan teks pidato berbahasa Inggris. Video memalukan ini pun mendapat respon dari netizen yang ikut menetawakan sambil meledek Puan Maharani. Kalau respon kamu seperti apa? Jangan terlalu heran dulu soalnya masih ada kejadian memalukan yang lebih parah, yakni pemasangan Baliho Puan Maharani di sejumlah jalan strategis yang tersebar di beberapa kabupaten. Baliho yang dijadikan meme ini menampilkan foto Puan dengan tulisan kepak sayap kebinekaan, lambang benteng moncong putih PDI Perjuangan, dan sekawanan burung terbang di angkasa. Di balik berdirinya Baliho Puan yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 tersebut, para netizen justru memplesetkan wajah sang kader PDIP tersebut ke dalam bentuk yang beragam. Salah satunya bisa kamu lihat dalam meme yang beredar ini, wajah Mbak Puan diubah sedemikian rupa hingga terlihat menyeramkan. Bahkan seolah mirip dengan artis horor Susana. Lebih parahnya lagi, warna wajah cantik sang cucu Presiden Soekarno ini diubah menjadi warna hijau dan kantong mata yang menghita, hingga kental dengan suasana menyeramkan. Tak hanya itu, dalam meme yang beredar terlihat logo PDIP ikut terseret. Logo banteng hitam sebagai ciri khas partai besar di Indonesia itu diganti dengan salah satu toko kartun Sean The Shape. Meme yang selanjutnya menempatkan Baliho Puan di foto penderita Neil Armstrong di bulan pada misi Apollo 11 tanggal 29 Juli 1969. Foto yang aslinya menampilkan bendera Amerika Serikat tertanam di permukaan bulan, berganti dengan Baliho Kepak Sayap Kebenakan Kas Puan Maharani. Dan perilaku memalukan dari capres usungan PDIP yang terakhir adalah saat merayakan hari ulang tahunnya di tengah-tengah aksi masa. Perayaan ulang tahun sang ketua DPR RI saat pelaksanaan sidang paripurna di gedung DPR memantik amarah publik. Bahkan Puan sempat dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Meski saat ini laporannya telah resmi dihentikan tanpa alasan yang jelas. Adapun perayaan hari yang seharusnya diwarnai dengan sukacita tersebut, terjadi pada selasa 6 September 2022 lalu justru berujung pada kecaman publik. Puan dan para jajaran Agwota Parlemen merayakan hari jadi itu di tengah-tengah demo kenaikan BBM yang digelar oleh seluruh elemen masyarakat. Mulai dari para buruk, mahasiswa, pelajar, pedagang hingga ocol. Namun bukan berarti Mbak Puan jadi orang yang menyedihkan. Di balik beberapa orang yang gemar menertawakan hal-hal memalukannya, ada juga orang yang menjadi fans garis keras Puan Maharani yang mau berpanas-panasan memakai kaos partai bergambar wajah sang idola sambil menyanyikan yel-yel penyemangan.